DIY berlakukan PPKM Level 3, jalur masuk ke teras Malioboro diperketat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 3 di DIY membuat jalur masuk ke teras Malioboro semakin diperketat. Dua pintu utama teras Malioboro 2 di Ex Dinas Pariwisata, Dinpar, DIY serta satu pintu utama teras Malioboro 1 di Ex Bioskop Indra pun dilengkapi fasilitas protokol kesehatan seperti wastafel cuci tangan, termogun hingga barcode aplikasi peduli lindungi. Sebab pusat perbelanjaan dan kuliner pedagang kaki 5 PKL, Malioboro terus mulai ramai dikunjungi wisatawan dan pengunjung. Tercatat sekitar 2.000 pengunjung datang ke teras Malioboro 1 sejak direlokasi seminggu terakhir. Jumlah yang sama juga dimungkinkan terjadi di teras Malioboro 2. Mulai ramai pengunjung biasanya jam 6 sampai 10 malam, ada sekitar 2.000 pengunjung masuk ke teras 2, ungkap Ketua Paguyuban-Ketua Paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani Pemalni, Selamet Santoso. Menurut Selamet, sejak beberapa hari terakhir petugas berjaga di pintu masuk teras Malioboro 1. Pengunjung yang masuk pun diminta untuk melakukan skan peduli lindungi maupun termogun. Hal ini membuat PKL yang berjualan tidak merasa was-was akan kesehatan pengunjung. Sebab dipastikan pengunjung masuk ke teras Malioboro sehat. Meski demikian, PKL masih khawatir terjadi kerumunan di teras Malioboro. Keterbatasan kapasitas pengunjung membuat kerumunan tidak mungkin dihindari. Kalau jaga jarak ia lebih sulit, apalagi menghindari kerumunan, karena ruangannya di teras Malioboro kan terbatas, tapi deteksi awalnya lebih mudah karena satu pintu. Hari biasa mungkin pengunjung masih terukur, tapi kalau weekend besok tidak tahu, ujarnya. Sementara Gubernur D.I.E., Sri Sultan HBX mengungkapkan renovasi paskare lokasi Malioboro akan dilakukan. Sebab selama digunakan PKL, banyak terjadi kerusakan di Trotoar dan Selasar Malioboro. Renovasi dan perbaikan dilakukan agar wajah Malioboro lebih rapi dan nyaman untuk wisatawan. Perbaikan tersebut diantaranya adalah penambahan penerangan, perbaikan Trotoar yang rusak, pengecatan kursi hingga penyeragaman warna bangunan di sepanjang jalan Malioboro. Ya kita bersihkan Malioboro dulu. Mungkin perlu direnovasi karena tegel dan sebagainya rusak. Kita ganti dan bersihkan, ujarnya. Setelah perbaikan infrastruktur, Malioboro akan digunakan untuk memfasilitasi para seniman dan pekerja kreatif. Sebab Malioboro bukan hanya milik PKL, namun milik semua masyarakat. Perlu dinaikkan atmosfer seni atau kreatifnya supaya Malioboro hidup lagi, imbuhnya. Terima kasih semua yang sudah menonton video aku ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton terus video aku selanjutnya agar teman semua mendapatkan informasi terbaru. Buat teman semua jangan lupa di subscribe, like dan komen di bawah ini ya. Terima kasih.